Pemirsa kita beralih informasi dari wilayah Tapal Kuda. Tim gabungan Polres Lumajang tangkap terduga pelaku pengedar narkoba Jumat malam. Pelaku ditangkap di rumahnya beserta barang bukti 14 paket sabu-sabu siap edar seberat 10 gram, alat hisap, sejumlah barang elektronik dan juga uang. Usai mendapati laporan adanya indikasi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, peluang personel tim gabungan Polres Lumajang mendatangi rumah didik Purwanto 37 tahun di perumahan Geraha Adi, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegung, Jumat malam. Saat dilakukan penangkapan, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang di wilayah Soekabaya. Pelaku mengaku sudah 3 bulan mengoperasikan barang haram tersebut. Dalam operasinya, polisi berhasil mengamankan 14 paket sabu-sabu siap edar seberat 10 gram, sejumlah alat hisap, sedotan, hibangan elektronik, ponsel, dan juga sejumlah uang. Maretnya peredaran narkoba di Lumajang membuat jajaran kepolisian setempat berjanji melakukan pemberantasan narkoba dari ujung hingga akarnya. Patoli kita tadi mendapatkan laporan dari sab narkoba bahwasannya ada indikasi penjualan peredaran narkotika di Kecamatan Tikung ini sehingga kita bersama-sama berkolaborasi dengan Sat Narkoba dan juga tim JOS Presisi Polis Lumajang melakukan pengamanan. Hari ini di depan kita diamankan sekitar 10G atau 10 gram yang sudah siap untuk dijual, kemudian dengan uang dan ATM serta beberapa peralatan lainnya. Sehingga terhadap yang bersangkutan akan kami lakukan pengembangan untuk bisa kita tindaklanjuti ke jaringan di atasnya. Sekali lagi rekan-rekan, Polis Lumajang akan berkomitmen terus untuk memberantas narkotika di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Kini pelaku terancam terjerat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Yangki Nukraha, JTV